Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, balik lagi sama Okanita Nah, di video kali ini aku mau review produk yang lucu banget, yaitu dari Kaila Beauty. Kenapa aku bilang lucu? Karena cushionnya ini 2 in 1 Jadi, di dalamnya ada compact powder dan cushion. Sebelum aku mulai reviewnya, yang belum subscribe, yuk subscribe dulu dan jangan lupa aktifin tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video tebal dari aku. Nah, ini aku beli di TikTok Shop, harganya Rp149.000, sebenernya buy to get for. Jadi, aku beli cushion dan glastin gratis mensil alis dan eyeliner-nya Di tokonya tuh banyak banget pilihan paket hematnya. Kalian juga bisa beli satuan aja. Nanti link tokonya aku taruh di kolom deskripsi, jadi kalian tinggal liat aja Oke, langsung aja aku mau mulai review dari cushionnya dulu Ini sama sekali belum aku buka Warnanya ungu cantik banget, agak mengkilap gitu di bagian sininya. Dia lebih tebal Ini ada kacanya, ada puffnya sebagian kedua dia ada compact powdernya di bagian paling bawah baru cushionnya Kacanya belum dikupas Nah, untuk bagian packaging menurut aku ini cukup simpel banget karena ada compact powder dan cushionnya di satu tempat. Jadi, gak akan ngabisin banyak ruang dalam tas untuk dibawa kemana-mana Ini aku baru pakai pelembab aja Aku mau langsung coba cushionnya Tap-tap dulu Kalian bisa lihat ada bekas jerawat banyak banget disini Katanya ini klaimnya medium untuk coverage Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, ini aku udah selesai pakai keseluruh wajah Menurut aku popnya enak banget dipakainya Jadi, gak ninggalin produk sisa-sisa produk disini Terus, warnanya menurut aku ini keputihan di aku Dan untuk teksturnya menurut aku dia creamy agak berat gitu di kulit aku karena aku wajahnya cenderung oily Mungkin kalau di wajah kalian yang normal atau kering gitu ini lebih cocok dan cepat ngeresapnya Karena ini lama banget ngeresapnya guys Dan untuk coverage-nya lumayan meskipun gak terlalu nutup banget bekas jerawat aku Tuh masih kelihatan Cuma ini tuh lama banget nge-setnya guys jadi masih kelihatan basah gitu Tuh ini kalian bisa lihat kalau dipegang gini tuh Malah becap Kalau ditutup lagi rata lagi Lanjut aku mau pake glass tear-nya ini aku punya-nya yang shade Emily Ini banyak banget shade-nya jadi kalian tinggal pilih aja Aku belum pernah coba ini masih disegel Tuh Wow Lucu banget guys Dia kayak kaca-kaca gitu Warnanya ungu juga kacanya Untuk packaging aku suka banget Ini kelihatan bener-bener mewah Nah ini spoolie-nya bentuk bibir Jadi ini bisa menyimpan banyak produk Kalau dipake menurut aku gak perlu celup-celup lagi Ini udah bisa satu bibir guys Ini tuh warnanya merah ke orange-orange-an Tuh Dibilang merah enggak orange juga enggak Teksturnya itu creamy jadi kayak lip tin gitu Wanginya enak banget Wangi-wangi kue gitu ini aku mau coba di ombre dulu bagus apa enggak kan bibir aku fiton banget guys ini karena teksturnya itu cair banget kayak lip tin jadi buat yang bibirnya gelap kayak aku gak cocok banget kalau buat ombre kita langsung fullin aja nah ini dia kalau aku fullin makenya langsung aja aku mau coba di pipi buat aku jadi yang blush on selanjut aku mau review eyebrow-nya pensil alisnya, ini aku punya shade Ash Gray wah ini bener-bener kecil banget guys, kayak pena di bagian sisi lainnya dia ada spoolie dan ini ada pensil alisnya dia puteran gini, hampir satu ruas jari lebih sedikit ini makanya harus bener-bener hati-hati banget, karena takut patah kecil banget soalnya ini larmah lagi selamat menikmati selamat menikmati kita lanjut ke eyeliner ini warnanya black kayak gini, bentuknya lebih gede dari pensil alis dia sepidol kayaknya gampang banget buat di swipe garis kecil bisa kalau garis tebel juga bisa enak banget kayaknya dipakai guys selamat menikmati nah ini aku udah selesai pakai eyeliner-nya ini hitamnya nggak terlalu pekat banget terus kalau dipakai habis ke mata kanan ke mata kiri dia ujungnya udah hampir nggak ada produknya jadi harus digim-gimiin dulu guys nah ini aku mau tes glasting dan eyeliner-nya waterproof apa nggak ini aku usah pakai misioner water nggak waterproof guys tapi kalau glasting-nya lumayan meninggalkan warna ya tuh masih ada warnanya oke lanjut ini aku mau coba pakai compact powder-nya ini pakai pouch baru karena yang tadi kan bekas cushion-nya jadi basah langsung aja ini teksturnya smoothball ringan banget ringan banget jadi enak banget dia aplikasiinnya oke semua produk kayak beauty yang aku punya ini udah aku cobain semua dengan harga yang sangat terjangkau ini menurut aku light banget buat kalian coba juga dan yang paling aku suka itu compact powder-nya glasting dan pensil alisnya sekian review kali ini semoga bermanfaat buat kalian oh ya buat kalian yang mau review produk atau barang apa aja yang mau aku buatin di next video tulis di kolom komplementar ya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya see you next video assalamualaikum sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax